Intro Mas, mas. Dipilih mas. Ayo, bapa-bapa, ibu-ibu semuanya dibeli. Ini baju-baju sisa ekspornya, murah meriah, murah meriah. Disilahkan, yang ini cuma 20 ribuan, yang di atas 35 ribu. Sembilan lagi kit, gapapa, tapi kualitasnya tetap bagus. 20 ribuan, 20 ribuan bu semuanya. Nasya! Nasya bu! Nasya! Masya! 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 Sesině! Masya disini! Masya! Masya! Masya.. Masya! Masya.. Ana cierto! Ayoit! Ayoit sampai ke resolve! Aduh, Aduh, Aduh. Aduh... Aduh, 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 Aduh. Sit, sita! Sit, sita, bangun! Eh, woy, Oleg, ini gue yang tipat, tipat! Gue ga berdak tetap sama yang lain! Woy, 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 woy! Woy, woy, woy! Kabur, buktang sama yang lain! Iya, 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 iya! Ah, lu yuri juga sih, ah! Woy, woy! Woy, berduh, woy! Uuuuh, ya ampun! Mau sampe kapan sih kok hidup kayak gini terus? Ya Allah, tolong berikan hamba jalan hidup yang lebih baik! Kekarik kemana sih ya? Kekarik kemana sih ya? Kekarik... Bagus banget harinya kan sih. Kekarik kemana sih? Sampai jumpa Keluar gak? Keluar! Keluar! Iya, 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 iya! Keluar sini, sini! Iya, 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 iya! Eh, mau kemana? Lo siapa? Kok ada di mobil gue tiba-tiba? Oh, lo begal ya? Hah, begal! Ih, bukan, 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 bukan! Gue, gue bukan begal kok! Apa-apa, jadi apa? Gue tuh tadi gak sengaja masuk mobil lo buat membuat dari trantip Alah, boong lo kan? Lo pikir gue percaya gitu aja Ya Allah Kang Kapan sini kita jalan berdua? Gagal mulu Mana alis udah dilempeng-lempengin Bibi udah dimerah-merahin Ajak apa ini kita kemana, kek? Gak usah kemul dah Nonton lopeng monyet juga dah, kirang banget ini Ya Allah Kang Ayo apa? Padahal gue blok B ini di rumah Sini lo ikut gue Eh, mau kemana? Mau ke kantor polisi Jangan mau gue ke kantor polisi dong Jangan dong, jangan, taruh, 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 taruh Gak mohon dong, jangan bawa gue ke kantor polisi Ada apa itu ya, kameranya? Eh, itu ada apa di depan, rebut-rebut Kalo bukan orang jahat Kenapa takut dibawa ke kantor polisi? Hah? Kamu udah mau minyak tanah Ya ya, siapa juga coba yang gak takut dibawa ke kantor polisi Enggak, 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 enggak Pokoknya gue gak mau Ayo, enggak, enggak Ayo, enggak, enggak Aduh, iiii Kalaupun Kalian gak paham guling-gulingan gitu di rumput Masih tata Taduh Mi, Mi, Mi Ini gak seperti yang Mami lihat Mi Mami jangan salah paham dulu Gimana Mami gak salah paham? Kalian guling-gulingan di rumput Siapa jawa itu? Pacar kamu Satu anak orang kaya Yang satu anak pahajimu Kalau malam minggu Pacar Wah, wah, wah Rame nih Bakalan seru nih Pacar? Bukan Mi, bukan Ini bukan pacar aku Mi Ini kenal aja enggak Mi Pintar ngeles Bikin malu tetangga Ayo Mas, masuk Masuk, masuk 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 Aduh Udah Aduh Heda Nyonya mah Pakai ditutup Apalagi kita masih eksis juga Yuk guys Kita masuk aja deh Mi 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 Sini kalian Mi Udah Nunduk dulu Nunduk kepalanya kalo orang tua lagi marah Apa ini? Mau ngerayu Mami pake kue kesukaan Mami ya? Biar Mami ngerestui hubungan kalian Iya? Mi 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 dengerin penjelasin Udah Nunduk kepalanya Eh kamu siapa? Nama saya Sita Tante Tante juga Udah 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 Kalo lagi marahin harus nunduk kepala kamu ya Nunduk kan? Pokoknya Mami gak akan setuju hubungan kalian ya Di depan Mami aja kalian udah buling-bulingan kaya tadi mesra-mesraan gitu Gimana tadi kalo misalnya dibelakang Mami Nunduk 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 Mi mami kayaknya udah semakin jauh deh Bijar Arga jelasin dulu Tunduk Maaf bu Keceplosan Abis kebiasaan ibu kalau ngomelin denarga begitu. Yang ngomong tuh disini, bukan disitu. Tahu gak? Ngikut-ngikut melolo. Kabur, bu. Kejar dong, kejar. Ya ampun. Hai, guys. Ternyata ada cerita baru lagi. Gosip, gosip yang terhangat. Buat laporan sama ibu-ibu komplek. Ikutin yuk. Mi, Mi, Mi. Mi udah, Mi gak usah dikejar, Mi. Kenapa? Mi, dia itu cuma pedagang kaki lima yang ngumpet di mobilnya Arga karena dikejar sama terantip. Serius? Ya serius lah, Mi. Tadinya itu, Arga mau bawa dia ke kantor polisi. Ya, Arga kira dia begal. Kok kamu gak bilang sih sama Mami? Lah gimana Arga bisa ngomong, Mi? Setiap kali mau ngomong, disuruh nunduk. Ya udah lah, Mami mau makan kue dulu ya. Eh, eh, eh. Ntar dulu. Perasaan ada yang kurang apa ya? Astaga, aduh. Sita, Sita. Munggu santablah kajaib gue ketinggalan lagi di mobil itu cowok. Aduh, gimana ya? Apa gue ambil lagi aja kali ya? Enggak, 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 enggak. Gue gak mungkin ngambil sekarang karena kondisinya belum bener. Ntar kalo misalkan gue balik lagi, gue disangkap pacar itu cowok. Ah, ah. Ini kan bungkusan si cewek tadi. Aduh, siapa ya nama ceweknya? Si, Sita. Ya, Sita. Kok kayaknya tadi ada orang yang ngawasin gue? Siapa ya? Atau jangan-jangan ini ada hubungannya sama si pendagang kaki lima itu? Gue harus nyari tahu nih. Mana? Bayar duit kontrakan tiga bulan. Tapi, sayang, belum punya duit, Bu. Kalo gitu, sekarang lu boleh pergi angkat kaki lu dari sini. Barang-barang lu kagak boleh ada yang dibawa. Lu cuman boleh bawa baju yang ada di badan lu doang. Barang lu bisa lu ambil, kalo lu udah bayar kontrakan tiga bulan. Tiga bulan lu gak bayar kontrakan itu berapa, Bu? Tiga bulan. Satu juta setengah. Juta setengah? Iya. Oke. Eh, eh. Gini kan, Ben. Paan sih. Jangan, Fan. Paan sih. Ya ada aja udah. Ini kan geres nih. Ih. Fan. Simpen uangnya. Bu. Insya Allah pasti saya bisa ngelunasin kosan saya kok, Bu. Tapi, tapi saya mohon, saya cuman butuh sedikit waktu lagi. Biar saya aja, Bu, yang bayar. Jangan, Fan. Bu. Kalo misalnya lu sampe ngasihin duit itu, gue bakalan marah banget sama lu, dan gue gak bakalan mau ketemu sama lu sampe kapanpun. Masih. Sita! 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 Bu, maaf, saya gak bisa kasih uang ini ya. Oh, Bu. Masih, Bu. Sita! 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 Tunggu dulu dong. Fan. Hah? Gue udah bilang gue gak mau terima uang dari lo. Ya tapi kan aku cuma pengen bantu kamu, Sita. Tapi gue gak mau sampe hutang budi sama lo. Pokoknya kalo misalnya lu tetang ngotok, gue ngasih wak ke gue. Kita gak bakalan temenan lagi. Ayo, ya, ya, ya. Oke, oke. Aku gak akan maksa ya. Tapi kita masih tetep bisa berteman kan? Iya. Ya. Ya udah. Kau besok jualan kan? Gak tau. Soalnya, taplak dagangan gue masih kebawah sama orang. Kebawah orang? Karena kamu ketemu sama lo, Bu. Perasaan tadi di kantor, aku gak ngerti penuh atap waktu yang kamu biasa pake. Iya, Bu. Pokoknya ceritanya panjang. Dan gue lagi ngamut buat cerita. Eh, Sita. Diep. Sit! Sakit, sakit, sakit. Aduh sakit sekali. Kamu, kamu, kamu. Hianati ku lagi. Pergi, pergi, pergi. Coba tinggalkan. Eh, semoga gue bisa ketemu sama Sita, pedagang kaki lima itu. Bagian pake ninggal-ninggal ini. Ini segala lagi. Sita jual ini kemana, itu anak ya? Loh, itu kan yang betulan dagangan punya Sita. Kok bisa sama tuh cowo sih? Oh, ternyata betulan tapak punya Sita lo yang bawa. Pantesan dia gak bisa dagang. Lo kenal sama Sita pedagang kaki lima itu? Oh, kenal banget. Lo cowoknya ya? Iya ya, cowoknya. By the way, lo tuh misalnya sama lo? Dapet dirinya mana? Ceritanya panjang lah pokoknya. Eh, mumpung lo kenal sama dia nih. Gue minta tolong dong sama lo. Anterin ke rumahnya. Ngapain lo minta tolong dong untuk anterin ke rumah Sita? Ya, gue pengen balikin buntilan taplak ini sama ada yang pengen gue omongin sama dia. Minta sisi sama gue aja. Eh, gak, gak, gak. Biar gue aja. Kan gue juga ada bilang tadi sama lo. Ada yang pengen gue omongin sama dia. Ya udah, oke, oke. Gue anterin ke rumah Sita. Tapi awas ya. Lo jangan macem-macem. Kalo sampe macem-macem lo jadi lu gendel. Ya. 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 Ya lah, ceweknya gitu aja lo belain. Udah tenang aja. Ayo masuk. Bu.. iya, iya. Bu.. Aduh, bu. Bu. Saya mohon ya. Bu.. Bu.. Bu, saya mohon ya Bu. Kasih saya waktu sedikit. Lagi buat ngebayar tunggakan kosan saya. Ya Bu. Tidak bisa. Ini sudah peringatan yang terakhir. Finish the end. Merat. Cepat merat. Bu, jangan nunggu, please kasih saya waktu lagi ya Bu. Saya mohon Bu. Wah, kok Ivan bisa sama Arga? Kok lo bisa ada di sini sih? Lo mau ngapain? Jangan-jangan, lo mau bawa gue ke kantor polisi ya? Eh, apaan nih? Lo mau bawa saya ke kantor polisi? Enggak. Nih, gue mau balikin buntelan taplak lo. Makasih banyak ya. Akhirnya, makasih banyak udah ngebalikin buntelan dagangan gue. Barang dagangan lo kan udah balik. Sekarang, bayar. Bayar. Duit kontrakan lo. Ya ampun Bu. Saya nggak ada duit, Bu. Saya mohon kasih saya waktu ya Bu. Berapa sih Bu yang dia harus bayar? Satu juta lima ratus ribu. Eh, pas. Eh, eh, Bu, Bu. Enak aja. Ini udah jadi milik gue. Kalau nggak bisa lo ambil lagi. Eh, makasih. Sekarang kan gue bisa balik dengan tenang. Oke. Bye. Eh, lo apaan sih? Lo pikir gue nggak bisa bayarin Sita? Buktinya tadi lo diem aja waktu Sita mohon-mohon buat pinta perpanjangan waktu. Ya, biasa. Kedua. Sita! Sit! Diem! Gimana sih? Sita! Eh, lo itu sebenernya kesini tuh mau ngapain? Lo sosok-sosok jadi pahlawan kesiangan, ha? Lah, siapa yang mau jadi pahlawan buat lo? Eh, lo pikir gue bantuin lo itu nggak ada maksudnya? Maksud lo? Gue mau nanya sama lo. Kenapa lo tiba-tiba ada di mobil gue? Hah? Jawab jujur. Pasti lo tuh punya kawanan begal ya? Dan lo pura-pura nyamar jadi pedagang kaki lima. Modus kan lo? Ih, kok lo jadi nuduh gue sih? Oh, atau gue tau. Ada orang yang nggak suka sama gue, terus dia nyuruh lo buat nyelakain gue. Eh, sembarangan banget kalo ngomong. Kalo dari awal gue udah tau kelakuan lo kayak gini. Gue becek-becek tau nggak? Bukan, bener. Ikut gue. Eh, lo kemana? Ikut gue. Gue nggak akan ngelepas lo sebelum gue bawa lo ke kantor polisi. Eh, eh. Kok kantor polisi sih? Tolong dong, please dong. Jangan mau gue ke kantor polisi ya. Jangan ya. Please, please. Gue bakal ngelakuin apapun. Tapi jangan mau gue ke kantor polisi. Masuk. Eh, jangan dong. Masuk, Kak. Masuk. 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 Akhirnya ya, Kang. Kita bisa jalan berduaan. Iya. Akang teh seneng banget. Setelah sekian lama, kita janjian-janjian mulu. Eh, mau kemana? Itu, Kang. Ada mobilnya Den Arga sama perempuan. Murah biarin aja. Tapi perempuannya yang kemarin ada kasus. Tapi kan kita mau pergi. Tapi ini beritanya lebih penting, Kang. Wood news. Kamu lihat, Kang. Ada, Kang. Nih. Lo bisa tinggal di sini. Enggak. Enggak ada. Gue mau balik. Eh, enak aja. Enggak aja mau balik-balik. Enggak bisa dong. Enggak bisa se-enaknya di sini. Enggak bisa bebas se-enaknya lo. Enggak bisa bebas se-enaknya lo. Namporan buat PLT-PLT Sosialita. Oh, jadi lo mau nyelik gue ya. Oh, inget ya. Gue bisa ngelaporin lo ke kantor polisi. Justru gue yang bisa ngelaporin lo. Karena lo udah maksa gue buat bayarin kontrakan lo. Apa? Gue gak salah denger. Maksa. Eh. Lo gak inget. Ya gak ada kan lo sendiri yang nyodorin gue. Kayak bukontrakan gue. Dan gue bisa nuntut lo. Karena lo udah nyelinap masuk ke dalam mobil gue. Tanpa sih izin gue. Aduh. Lah itu gak denger ya. Gue kan udah bilang sama lo. Gue itu cuma numpang ngumpet di mobil lo. Supaya gue bisa lolos dari kejaran terandip. Eh. Kalau maling di dunia ini semuanya ngaku ya. Penjara itu penuh. Oh. Oke. Kalau emang itu mau lo. Kalau misalkan lo emang mau ngelaporin gue ke polisi. Silahkan. Lagian polisi juga gak bakalan percaya kali kalau misalkan gak ada bukti. Hah. Ada dong. Ada. Apaan? CCTV depan halaman rumah gue. Terus ada saksi nyokap gue. Dan Big Mina. Lupaya. He? He? Udah. Wah gitu sekarang mau lo apa? Itu dong. Murut. Pokoknya gue mau lo tinggal disini sampai gue bener-bener ngerasa lo tuh aman. Hah? Tinggal disini? Kau selalu akanku nanti. Woi. Kalo para pedagang kelima pada pengertian kayak gini. Tugas kita kan jadi ringan. Iya. Kalo gini ya emang enak. Bang. Gak ada cewek tuh mau ngapelin. Hai, Ivan. Apaan sih? Aku bawa yang kamu sarapan pagi nih. Buat kamu semua buat teman-teman kamu juga. Sherry, lain kali kamu gak usah bawa yang kayak gini lagi ya. Dan kamu gak usah datang ketaku lagi tugas. Lu judes banget sih. Aku tuh niatnya baik loh kesini bawa kamu sarapan. Karena aku tau kamu pasti belum makan kan? Udah deh. Nih silahkan nih makan, dimakan. Oh, kasih. Silahkan ya. Kenapa sih kamu tuh selalu nolak aku? Ini pasti gara-gara si Sita ya? Si cewek pedang-gakak kelima itu. Emangnya apa sih kelebihannya dia? Rasanya gak ada kelebihannya. Kamu mau tau kelebihannya Sita? Sita itu apa adanya? Gak kayak kamu. Sok-so nyari perhatian aku. Iya kan? Dia kayak gitu karena dia gak suka sama kamu. Kenapa sih kamu mau ngejar-ngejar cewek yang justru gak suka sama kamu? Itu usah akulah. Masih kecampur deh. Aku janji aku bakalan terus ngejar cinta kamu sampai aku berhasil dapet cinta kamu. Itu aneh ya. Sampai segini lo kena ngejar gue. Bagi aja tuh atau gue tolak. Iya kan? Ya itu namanya cinta. Kayak kamu sama Sita kan? Kira-kira kita udah pantas belum ya dari SPY? Spy kali. Emang udah ganti ya? Ya belum tau. Artinya mata-mata kan? Nah itu dia. Aaaaah. Aaaaah. Jum. 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 Hehehe. Jangan kumul dengan Arda. Ih, tapi kan saya mau noongin mbak. Lah, lo gimana sih pake mau mukul-mukul gue segala? Yang ada tuh ya. Bi Mina nih yang mau kepoin lo. Kepoin? Bi Mina. Mumpung sekarang Bi Mina udah tau nih nih cewek tinggal disini. Saya minta sama Bi Mina rahasian ini sama papi sama mami. Kasih tau gak ya? Bi Mina. Iya, iya. Tapi kasih tau dulu. Ini perempuan ngapa dimari? Jadi begini Bi. Wah, ini menu makanan pagi banyak banget. Ini makan sarapan apa makan siap sih? Tupen-tupenan, Bi Mina mau masak sebanyak ini pagi-pagi. Kalo gak nasi goreng atau roti panggang biasanya buat sarapan. Iya kali-kali saya nyenengin ibu sama bapak. Iya dong. Iya kan? Ini masakannya, rasanya beda deh. Gawat. Jangan-jangan. Mami gak cocok lagi sama masakan Sita. Waduh. Kalo masakan yang gak enak bisa kena omel nih Aye. Bi. Bi Mina. Masakan ini bukan kamu yang masak kan? Kalo bukan Bi Mina yang masak, terus apa lagi Mi? Iya Mi. Soalnya nasinya beda. Bukan kayak Bi Mina yang masak. Aku deh. Bukan masakan kamu kan ini? Saya dong Bu. Oh iya, sekarang Mami inget. Masakan ini mirip kayak pembantu Mami dulu sama Mbok Iyem. Sekarang Mami malah jadi kepikiran Mbok Iyem. Kangen Mami sama Mbok Iyem. Tuh kan Mi. Mami jadi mellow kayak gini. Udah lah Mi, gak usah diinget-inget lagi. Mending Mami nikmatin aja makanannya ya. Oh iya, iya bener. Masakannya enak. Bi Mina, kalo masakannya setiap hari seperti ini, pasti saya akan sering-sering makan di rumah. Pinter masak juga sih Sita. Tapi syukur deh kalo Mami sama Papi jadi suka. Syukur deh kalo misalkan mereka emang suka sama masakan gue. Bi Bi Bi. Eh Den Arga. Mau kemana? Mau ke pasar Den. Mau ke pasar? Mau ke pasar aja itu alis digambar kayak golok segala. Iya Den, ngikutinnya zamannya now. Bi Bi jangan kemana-mana ya. Jagain tuh si cewek rese. Nanti kabur lagi. Iya Den. Bisa berangkat dulu. Hati-hati ya Den. Eh dah, kagak majikan Kang Dadang, kagak ibu, kagak bapak, kagak Den Arga. Bikin kagak mulut-muk aja nih kita. Kagak bisa eksis dah. Oh, jadi gebetan lo itu kerjanya sebagai trantip? Iya. Heran deh gue. Kenapa ya? Hidup gue tuh dikelilingin sama trantip, sama pedagang kaki lima. What? Hah? Enggak, enggak, enggak kenapa-napa. Gue, gue cuma lagi ngerenung aja. Tapi, gue kagum sama lo. Ternyata cinta lo tulus ya. Ya jelas, cherry gitu loh. Yaudah, kita masuk. Kelasnya udah mau mulai nih. Yuk. Tolong carikan anak ini. Alamatnya ada di belakang foto. Baik. Loh, itu kan Mami. Mami sama siapa tuh? Kok sama cowo sih? Masa sih kalo Mami tuh selingkuh? Ya, gue lagi di jalan cepet lagi. Udah sabar ngalu. Siapa ya cowo itu? Mau jadi penasaran? Bang, jaga kebersihan ya. Bagus. Hati ku sedang berbunga-bunga Karena cinta Kau beriku keindahan Dalam kisah hidup Ku simpan dan kanku Ku simpan dan kanku Jaga hingga Akhir usia Hai. Halo lagi. Makanya sih selalu dateng-tempat kerja aku. Namanya juga cinta. Cinta. Oke, putihin ya. Nah udah duduk sini. Duduk. Sini. Duduk sini. Duduk kuruan. Artinya cinta. Tuh. Nah gue yakin selain ini pasti lo bakalan... Masalah kan. Masalah gua ya. Gak. Masalah sih? Iya, gini doang. Oke, gue buktiin ya. Tunggu sini. Hati ku kini selalu bahagia Karena cinta Kau beriku warna kisah Nih, makan. Ayo makan. Nasi kucing. Makan. Masalah. Tapi gue yakin lo bakalan nangis. Karena lo gak bisa makan di restoran paparit gua. Salah. Nih. Asalkan gue sama lo, gue tetap bahagia. Oke? Bahagia. Bahagia. Bahagia kan? Hal ini fakta Bukan tomba Tapi idulah cinta Yang ku rasa Saat ini Karena miliki kamu Tiap pengen jalan Ada bayi yang ngalangin Ya Allah Kang Ajak kapini kita ke mall Gak usah ke mall Ke pasar juga ayah digirang banget Eda Kapan sih nih kita diajak Diajak jalan Wah ngapa lo bikin gue kaget aja Aduh Ngapa lo ketawa gak? Kejirang banget Bibi mah ada-ada aja Dimana-mana Orang itu curhat sama sesama manusia Bukan sama handphone Bagian curhat di videoin Kurang kerjaan banget sih Ya biarin aja sih Biar Kang-Kang-Kang tau Bi, kok sepi sih? Bapak lembur Mami? Tadi udah pulang Tapi berangkat lagi Oh Lah Boca ngapa? Lah bocah Ngapa ya? Bocah Ngapa ya? Lah bocah Ngapa ya? Bocah Ngapa ya? Lah bocah Ngapa ya? Ngapa ya bocah Bi, ngopi Bi Diem di Mbak Ae Hatas salah dan dosaku sayang Cinta suci ku kau buang Bi Bi Mau kemana Bi? Ya mau ke pasar lah Den Masa mau ke mall pagi-pagi Ke pasar kok dandanannya rapi banget Ya si Aden kayak kagak tau aja Kan biar tambah eksis Den Hmm tuh liat uniknya Bi Jangan-jangan ceratannya udah berhasil ya Hei Lo tuh ngapain disini? Masuk sana ntar ketauan sama bokap nyokap gue Hei Yang ada lo tuh yang apa-apaan Marah-marah aja Dateng-dateng Wuhh Diem Ntar bokap gue tau Raga bakalan Den Bapak udah berangkat ke kantor Ibu juga udah pergi Rapi banget Wuhh Hei Sabah ya lo Udah ya Den Bibi mau ngancong dulu Eh salah Mau ke pasar Jarang goyang Jarang goyang Eh Kenapa sih muka lo cemerut-cemerut kayak begitu Pasti lagi susah ya Buat apa susah Buat apa susah Susah itu tak ada gunanya Ganyi lo Enggak genden Eh udah Daripada lo sedih terus Dan gue juga gak mau tau lo kenapa sedih Gue gak mau kayak gue dan gue gak mau tau Mendingan sekarang lo bantuin gue nyapu aja Udah bersih-bersih sebelum nyokap bokap lo pulang ke rumah Nih Ini Bantuin Udah sapuin tuh Belum selesai Ini tuh sapuin yang bersih Uhhh Uhhh Cape ya Ya enggak lah Gak pernah gue kayak gini Senyum manis manis Iyalah Sayangan Eh Kan sekarang kita udah selesai acara bersih-bersihnya Berarti sekarang tinggal acara Hitung-hitungan Hitung-hitungan apa? Ya hitung-hitungan Berapa gaji gue selama gue ngebantuin bimina Kalau mami ngegaji bimina itu selama sebulan satu setengah juta Satu juta lima ratus selama sebulan Berarti kan gue udah kerja disini selama sebulan Terus utang gue kalo lo kan satu setengah juta Isu tandanya Isu tandanya Utang gue udah lunas dong Enak aja eh Jangan nanti Lagian lo kerja disini juga gue bantuin Lo juga cuman bantuin bimina Bukan ngegantiin bimina kan Hmm Jadi kalo gue hitung itu Gaji lo itu gue gaji sebulan Tujuh ratus lima puluh ribu Dikali dua Satu setengah Artinya Lo disini harus tunggu selama dua bulan Baru deh utang lo lunas Dua bulan? Aduh Lama banget sih harga Iyalah Allah Aneh Kenapa gue gak rela ya Kalo Sita harus ninggalin rumah ini Padahal gue belum kenal siapa Sita sebenarnya Apa tujuan datang di kehidupan gue Dia beneran adanya jahat Atau memang ada rencana Tuhan dibalik ini semua Cinta kamu Tidak ada duanya Bikin hatiku melayang layang Oh wow Jangan pernah kau ragukan cinta Mami kemana sih? Biasa Mami kamu itu lagi arisan sama ibu-ibu sosalita Terus Papi percaya Kalo Mami beneran arisan Kamu kenapa sih? Kok ngomongnya gitu amat? Arga Kamu tau Kenapa pernikahan Mami sama Papi itu Sampai saat ini langsung Karena Papi sama Mami saling percaya Saling menghargai dan saling menghormati Wah Hai Papi Arga Papi makan mie Iya Hmm Lama-lama si Bimina itu pintar masaknya ya Kok kamu berhenti makannya? Arga mendana kenyang mie Arga kenapa? Enggak tau Papi juga bingung Tadi gak kenapa-kenapa kok Ngapain mongong sendirian? Gue lagi mikir Kayaknya nyokap gue selingkuh deh Astagfirullahaladzim Arga Ih lo mah sembarangan kalo ngomong gak boleh seuzon Kamu gak sama orang tua sendiri Dosa kualat lo ntar Ya tapi masalahnya Gue tuh ngeliat dengan mata kepala gue sendiri Kalo nyokap gue itu Lagi berduaan sama cowok Di Red Resto Gini deh Daripada lo asal nuduh Suuzon Kualat Mendingan Menurut gue lo selidikin aja dulu Tapi lo mau kan? Bantuin gue selidiki Boleh Apa kabar gue? Silahkan dulu gue Makasih Apa kabar gue? Silahkan dulu gue Tapi tempat biasanya mereka ketemuan itu disini Red Resto Kamu gak pernah ke rumah lagi kan? Semenjak yang waktu itu Oh tidak bu Saya pikir waktu itu artisi yang tidak ada Terus Gimana penyelidikannya? Berhasil? Saya menemukan ini di tetangga Boya Boi yang pernah menggandaikan ini untuk biaya hidup Ya Allah Pasti Boi yang kesulitan merawat bayi itu Boi yang berpesan kepada tetangganya untuk tidak menjual gelang itu Karena dia berjanji akan menegusnya Sampai saat ini tetangganya tidak menjual gelang itu Ya Allah Gak baru Anak ibu pasti ketemu Harga Udah nih Kayaknya gak enak banget ya Kalau misalkan kita ngikutin orang kayak gini Apalagi ini bener dong kaputnya sendiri Ini aja mendingan sekarang Lo langsung aja nyamperin dong kaput Terus lo ngomong baik-baik Udah yuk Hei hei Udah gak bisa Kalau kita nyamperin mereka yang ada mereka malah mas Terus lo sekarang maunya gimana? Mendingan Biar papi gue aja yang mergokin langsung Tuh 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 Ya gue mau telepon papi gue sekarang Eh eh Arga Lo udah gila kali ya Masa lo gak ada ke papi Lo sih nanti kalau misalkan ternyata ini gak bener gimana? Nyokap bokap lo bisa Shhh Lidiem Harga Pi Kamu ada apa sih? Kayaknya penting banget Dengan papi penasaran aja Pi Sebelumnya Papi tabakkan hati dulu ya piah Coba papi tarik napal Udah 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 jangan berjanda Udah cepetan kamu bicara apa sama papi? Itu pi Mami di atas sama cowok lain Masa sih? Iya serius pi Malah Mami nangis-nangis sama cowok lain Mami berarti nangis-nangis? Cek ya Cek pi Iya ayo pi Mi Papi Sudah udah udah Gimana pak? Sudah ketemu? Gak ketemu pi Pak detektif cuman tapi ini aja Anaknya gak ketemu pi Mami yang sabar ya Kita berdoa terus Mudah-mudahan anak itu cepat ketemu Ya Pi Mi Ini sebenernya ada apa sih Mi? Kok Arga jadi bingung? Arga Sebaiknya Mami kamu aja yang cerita Jadi papi udah tau Kalau Mami mau ketemuan sama cowok tadi? Iya Mami menyuruh seseorang Untuk mencari seorang anak Anak? Anak siapa Pi? Mami sedang mencari putri Mami yang hilang Putri Mami? Adik Arga Jadi ceritanya Sebelum Mami ketemu sama papi Mami itu pernah menikah Tapi pernikahan Mami gak disetujui sama keluarga dari suami Mami Kami dipaksa bercerai Dan anak Mami mau diambil Jadi diam-diam Jadi diam-diam Mami menitipkan anak Mami itu ke Mbo Iang Pembantu Mami itu Saat suami Mami meninggal Mami mencari lagi anak Mami itu Mami mau ambil lagi putri Mami itu Tapi ternyata Udah pindah Dan gak tau pindahnya kemana Maafin Arga ya Karena Arga udah sempet mengira Kalau Mami itu selingkuh Seharusnya Arga gak kayak gitu Gak apa-apa sayang Mami bisa pahami gitu Harusnya Mami yang cerita dari awal Jadi biar kamu gak salah sangka sama Mami Dan kami minta orang untuk mencari Tapi sampai sekarang belum ketemu Pernah orang itu mau ke rumah Tapi ketemu sama kamu Tapi kamu curiga Akhirnya dia memutuskan untuk gak jadi datang Kekapan Mi? Belum lama ini Berarti yang gue liat Bukan komplotannya Sita dong Berarti Sita emang jujur Kalau dia cuma pedagang kaki lima Yang coba sembunyi di mobil gue gara-gara dikejar sama Trantip Gak Berarti kasian banget ya nyokap Sebenernya yang lebih kasian lagi itu anak Yang sekarang gak tau ada dimana Gue turut prihatinnya atas kejadian yang nimpak keluarga lo Thanks ya Sita Tentang aku dan dirimu Cinta sejati yang selalu Temani sampai relung hati Tentang aku Tentang aku Gue balik dulu ke rumah, gue ngambil handphone Kan Gari juga, gue gak megang handphone berapa lama Ya walaupun gak ada yang ngecet kan Yaudah ya Mami, Mami ya Mami belum berhasil menemukan kamu Aku sabar ya nak Mami yakin Suatu saat kita pasti akan ketemu Mencintai kamu sepanjang hidupku Takkan ada yang bisa gantikanmu Dengan yang lain Mencintai kamu sepanjang hidupku Penyambian cintamu Kan selalu Termani langkahku Selamat mencintai Selamat mencintai Terima kasih Mulai Selamat mencintai Yah, aku ceritain. Yah, ikut aku. Ayo, sedara masuk. Masuk. Eh, tar dulu. Ini mobil siapa yang mau pake? Ini mobil sewaan. Buat tak sewaan lain. Membayangkan buat teman-teman penghasilnya. Oh, gitu. Ya, bagus deh kalau gitu. Nah, kayak gini dong. Kan, kalau misalkan lo dapet tambahan penghasilan kayak gini, jadi lo tuh gak cuman ngandelin dapet gaji dari petugas terantik doang. Iya, dan akan lebih bagus lagi kalau kamu mau nikah sama aku. Iya kan? Gimana? Jis, apaan sih? Nggak nyambung lo. Orang gue bilangnya apa, jawabannya apa. Udah, gue males. Gue gak mau pergi malam. Eh, tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Udah, aku mau nantri kamu makan malam. Mau gak? Makan malam. Gimana? Ayolah, yuk. Iya, ya udah. Tapi cuman sebentar aja ya. Iya, iya. Yuk. Silahkan langsung. Mas, hatinya. Benar, ini mah pasti udah. Pasti lo sering kan makan di restoran mewah ini. Soalnya dari tadi lo jago banget. Udah ini nuang-nuangin, sekarang motongnya jago. Enggak, kan? Biasa aja. Karena lagi lapar aja. Eh. Eh. Enggak bentuk mana, Azri? Kontrakan yang berenggitu aja. HP gak pernah aktif. Ada apa sih? Enggak. Gue. Apa? Gue, gue puang dulu ya, Pan. Makasih udah diteraktir. Tung, tung, tung. Tung, tung, tung. Sit. Kok kamu gak jawab pertanyaan aku? Kenapa? Ehm. Sita. Kenapa? Ehm. Yaudah, aku hati kamu pulang ya. Enggak, enggak. Enggak usah Pan, gapapa. Gue bisa pulang sendiri kok. Lagi pulang kan deket dari sini. Gue naik angkot aja, gapapa. Terus kalau misalkan nganterin sama lo, kan kita juga beda arah. Ntar ribet lo nganterin gue lagi. Tung, tung, tung. Iya. Gapapa, Pan pergi ya. Sit. Jadinya harus aku pilih yang mana. Ya sudah kupacari saja dua-duanya. Oh, si Sitah kemana sih? Masa belum pulang-pulang juga? Sita. 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 Wah, itu kemana aja sih? Hah? Lu tau gak gua tuh khawatir banget, Cah, mau. Gua takut gua kenapa-napa. Aku mata diguna-gunaku diguna cintamu Cinta kamu tiada duanya Bikin hatiku melayang-layang Sorry, sorry, sorry ya Gua tuh sebenernya cuma takut lo kabur aja Kan lo masih punya hutang sama gue Udah lo tenang aja, gua gak bakalan kabur kok Gua itu orangnya penuh dengan tanggung jawab Terus lo belum jawab pertanyaan gue Lo dari mana tadi? Gua abis di terakhir makan sama Ivan Ivan siapa? Oh Ivan cowok lo yang terantip itu Cowok? Cowok apa? Ada orang kita temenan doang kok Lah, orang dia bilang sama gua dia tuh cowok lo Enggak, ngarang tuh orang, orang gua belum punya cowok kok Alah, paling cuma ditraktir makan mie ayam di pinggir jalan Wess, jangan sembarangan kalo ngomong Gini-gini, gue abis traktir makan di restoran mewah Beuh, enak banget makanannya Masa sih? Emang dia punya uang? Ih, jangan meragukan orang kayak gitu Emangnya cuma lo doang apa yang bisa makan di restoran mewah? Wah, ini gak bener nih Ini pasti dia korupsi tuh, gak mungkin Astagfirullahaladzim, harga lo jangan sembarangan ngomong Fitnah, mau gak? Udah sana, keluar Malem, gue mestirahat, capek Wow, jangan pernah kau ragukan cinta Iya Cinta kamu, ku setengah mati Cinta kamu, apa adanya Membuat aku mabuk ke payah Wow, wow, wow Maming! Maming! Mie, Mie ada apa sih Mie? Gak apa Mie? Gelang Gelang bayinya Mami ilang Gelang? Iya Gelang bayi ibu Kan ibu kagak punya bayi Mendingan kamu ke dapur aja ya Bersih-bersih Gak mau dibantuin bu Gak usah, udah ke dapur aja Ya udah deh Sita Sita Mana sih Sita? Astaga lo disini rupanya Eh Sih Lo tuh Ada masuk ke kamar nyokap gue gak sih? Hah? Engga Makanya kenapa? Itu Gelang-gelang bayinya nyokap gue ilang Jadi maksud lo? Lo nuduh gue? Enggak Enggak Gue gak nuduh lo sama sekali Cuman Minah! Bi Minah! Tuh Bus gue Sih Diam-diam-diam Sih Diam-diam Sih Bi Minah! Bi! Bi Minah! Aduh Mati Kok ada suara telepon Arga? Hah? Arga! Kamu itu bukan yang berdagang kaki lemah itu kan? Arga, kenapa dia bisa disini? Mami! Akhirnya ya Kang, kita jalan juga berdua Iya, Nek Tadu dulu 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 Foto dulu Biar eksis Mi Tadu, Tadu, Tadu Saya mohon Tante Saya gak ambil apapun ini Mami! Mi 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 Ma-ma-ma-ma Udah Mi Kayaknya Gagal lagi Kita jalan berdua nih Kang Bukan hanya gagal Bukan hanya gak jadi Kayaknya Kang juga harus pergi nih Daripada aku kena semprot Mi Mi Ikut santai polisi Mi 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 Mami Udah lah Mi Sita gak salah Mami jangan duduk sembarangan tanpa bukti Kalian ini sama aja ya Biar polisi yang buktiin Dia itu bersalah atau enggak Kok kantor polisi? Tante, tapi saya beneran gak bersalah Saya mohon Jalan bawa saya ke kantor polisinya Saya gak mau masuk penjara Tante, saya takut Tuh, kan Kalau dia gak bersalah Kenapa harus sakut? Ayo ke kantor polisi Bu, Bu, Bu Sabar Nonchita gak pernah masuk dalam rumah Tanpa pengawasan AY Dijamin dah Bu Nonchita Mengajah hal Jadi Selama ini kalian udah tau Kalau perempuan ini tinggal di pavilion Bagus Kalian semua udah berani bohongin Mami Diatin aja Mami bakalan telepon Papi Biar Papi yang beresin semua Wah, sudah ada Ini iya di sini juga gak ada sih Udah Mami cari daya tadi Bolak balik Bolak balik Ketemu nih Bu Keselit di pinggir kasur Alhamdulillah Tuh ketemu Makanya kalau apa-apa Sebaiknya tuh dicari dulu Jangan sembarangan nuduh Gak enak kan kalau dia kayak begini Ya udah, sekarang Mami sebaiknya minta maaf sama temannya Arga Ayo Papi gak salah Mami harus minta maaf sama perempuan itu Tapi Tante Tante kan udah fitnah saya Ya Mami Mami harus minta maaf Sita gak salah Enggak Harusnya Kamu sama perempuan itu yang minta maaf sama Mami Sembarangan masukin orang ke rumah tanpa izin Mi Arga yang udah bawa Sita Buat tinggal di sini Itu juga karena Arga punya alasan Dan Sudah seharusnya Dari kemarin kemarin Arga udah ngelepas Sita Arga minta maaf Mi Sita Eh Mau kemana kamu? Urusan kamu sama Mami belum selesai Biarin aja perempuan itu pergi Dia kan bukan siapa-siapa Mami gak boleh bicara seperti itu Siapa yang udah kamu pencuri? Bilang aku Sita Biar aku kasih pelajaran tuh orang Sita Ceritanya panjang Dan gue gak mau cerita sama lo sekarang Van Iya setengahnya kamu bilang ke aku Siapa orangnya Biar aku kespelajaran tuh orang Yuk Cerita Van Gue gak mau Apa sih? Pokoknya pastiin perempuan itu Gak boleh datang kesini lagi Ya Mami tenang aja dia gak boleh kesini lagi kok Eh Mami apa-apa harusnya dibawa-bawa gitu Bimina Ngapain itu dibelisin lagi? Bawa keluar Bimina Ngapain itu dibelisin lagi? Bawa keluar Ini Dan ini semua barang dagangannya Sita Taplaknya Sita Mami kenal dengan taplak ini Berani Sita itu anak Mami 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 inget banget Bedong ini Mami yang buat buat dia Buat gendong dia Buat nyelewatin dia Mami inget banget Mami yang jahit namanya dia disini Mami serius? Iya Mami Bisa jadi Sita itu anak Mami yang hilang Iya Dan berarti Sita adiknya Arga Mi Ini udah pasti dia Arga Kamu harus cari dia sekarang Bantu Mami Arga Tolongin Mami Cari dia sekarang Mami 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 Sita Sita Teringat masa lalu Tentang aku dan dirimu Sita Sita Ini ada barangan baru Terima kasih ya Aku pergi dah ya Thank you Tengah Meni Sampai Lulung Hati Kau Teman Mima Aku Dalam Susah Dan Sedihku Kau Selalu Datang Denangan Aku Mencintai ku sepanjang hidupku Takkan ada yang bisa ganti kalau Bukan nyalanan Saat ku buka mataku Oh, begini dalam pelukanku Meski aku rabu Kau selalu tenangkan hati Membuat cinta setengahmu Sudah Mi, jangan nangis terus Ya Sita Sita Maafin, maafin Maafin ini jangan sama kamu Maafin ini Ini maksudnya apa ya? Ini Ini tampak punya kau kan? Iya Dikasih sama Mbak Iyem Kok Ibu bisa tau nama nenek saya? Dia tuh bukan nenek aku Mami ini Hidup kamu Kau temani aku Dalam susah dan sedihku Kau selalu datang Tenangkan aku Mencintai ku Eh Tadolok jadi Jadi apa yang Arga bilang itu Iya Sita Lo adik gue Waktu itu Mami menikah tanpa resto orang tua Lalu Mami kawin lari dan melahirkan bayi perempuan Yang diberi nama Yasita Suami Mami kemudian meninggal Terus Bayi Mami mau direbut sama keluarga suami Mami Mami jadi panik Lalu Mami menitipkan bayi Mami sama Mbak Iyem Bekas pembantu Mami dulu Mami pergi ke Jakarta Kerja di sana Tapi ternyata di kampungnya Mbak Iyem Dikejar-kejar sama orang tua suami Mami Yang mau ambil bayi itu Makanya Mbak Iyem kabur Untuk menyelamatkan bayi itu Dan Mami cari gak ketemu sampai sekarang Takkan ada yang bisa Gantikanmu Dengan yang lain Mencintai kamu Sepanuh Hidupku Nama saya Emang Yasita Bapak Ini kata pesan sama nenek Langkahku Hidupku 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 Nenek emang pernah bilang sama Sita, kalau Sita ini anak majikannya. Mungkin... Mungkin ini maksud Nenek kenapa dia selalu ngebawa taplak ajaib ini kemanapun dia pergi. Ya karena ini. Supaya Sita bisa ketemu sama keluarga kandungnya Sita. Tapi maaf. Sita gak bisa tinggal di rumah ini. Sita harus pergi. Kenapa? Mami ini, ibu kamu. Terus ada harga kakak kamu. Ada papi. Rumah ini juga rumah kamu. Kamu gak boleh pergi. Maafin saya, ibu. Saya gak bisa tinggal satu rumah dengan orang yang udah bilang saya pencuri. Maafin, maafin. Sayang. Mami udah menuduh kamu sembarangan. Mami gak sengaja. Maafin ya. Maafin Sita, ibu. Sita harus pergi. Sita ambil taplak ajaibnya. Permisi. Mami. 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 Sudah, sudah, sudah. Mami. Jangan paksa Sita. Hati-hati Sita itu sudah terlanjur sakit. Karena sudah dituduh mencuri. Kita harus pelan-pelan mendekatinya. Tapi Mami nyesel banget, Pi. Iya, iya, iya. Tapi tahu. Tapi ngerti perasaan Mami. Mami sedih. Iya, tapi kita jangan paksa. Supaya kalian berdua ini tidak sama-sama terlaksa kita. Harga. Keja Sita. Jaga adik kamu. Ayo. Selama jadi Volker. Baru kali ini, Minah nemuin cerita paling sendi. Lagi-lagi kamu. Bohongi diriku. Kau bilang cintamu aku. Lagi-lagi kamu. Ustai. Kau main di belakangku. Lagi-lagi palsu. Cintamu padaku. Kau buat kesuka kepala. Lagi-lagi kamu selalu tipu aku. Cintamu kau bagi-bagi. Semua ku berikan. Semua rasa ku berikan. Hanya padamu. Hanya menikmati. Tapi lagi-lagi. Kau duakan aku selalu. Makan hatiku kesanamu. Terlihat bodoh di belakangmu. Kau buat aku jadi gila. Kau sakitku berulang kali. Cukup rasu dan akhirnya. Semua cerita kodam aku. Biarkan hujan kan menghapus. Cintamu di belakangmu. Cinta. Cinta pulang ke rumah ya. Tidak. Siaga. Aku mau dagang. Cinta. Cid. Lu tuh adik gue. Tugas gue sekarang. Buat ngejagain lu. Gue gak mau lu sampe kenapa-napa, Cinta. Kalo lu sampe kenapa-napa. Gue bakal sedih banget. Lu tenang aja, Kak. Gue bisa jaga diri kok. Lagi pula selama ini hidup gue juga baik-baik aja, kan? Please, Cinta. Ikut gue pulang ke rumah, ya? Oke. Gue bakalan jujur sama lu. Gue gak bisa pulang ke rumah, Kak. Karena gue gak bisa satu rumah sama laki-laki yang gue cintain. Tapi dia gak bisa jadi milik gue karena ternyata... Karena ternyata dia adalah kakak gue sendiri. Lu juga cinta sama gue. Lu juga cinta sama gue. Tapi please, ikut gue pulang, ya? Gue mohon sama lu. Atau lu mau gue bersujud kayak gini? Supaya lu mau pulang rumah bersama gue? Arga, Arga, Arga bangun apaan sih? Bangun. Gue gak suka lu kayak gini, ah. Gue akan bangun. Sebelum lu mau ikut pulang sama gue. Cinta sejati yang selalu... Temani sampai relu hati... Mami? Arga, Sita... Anakku. Alhamdulillah. Alhamdulillah kamu mau pulang, nak. Alhamdulillah. Jangan pergi lagi, ya? Mi. Arga mau jujur sama Mami. Jujur apa? Meskipun Mami dan Papi... akan benci mendengarkan ini... tapi Arga gak bisa bohongin perasaan Arga, Mi. Arga mencintai Sita. Enggak bisa. Kalian ini kakak beradik. Tapi, Pi. Stop. Sita gak boleh pergi dari sini. Please. Jangan jadikan ini sebagai alasan untuk kamu pergi lagi, ya, nak. Nanti Mami bisa gila kalau kamu pergi lagi. Jangan ya, jangan. Kau melupakanmu Ku hanya coba ratapi sakit ini Demi kebaikan kamu Ku tahu cinta Ini tak wajar Kau tak harus menyakiti dia Pergilah pergi Dari hidupku Karena cintamu itu Tak wajar untukku Jika kau masih Seorang diri Seorang diri Aku berjanji Untuk Mencintaimu Sepenuh Hati 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 Sita Papi Papi minta Dan Papi mohon Kepada kalian berdua Sebaiknya Lupakan cinta Diantara kalian Maksud Papi? Papi sama Mami Akan menjodohkan kalian Sama pilihannya Mami dan Papi Hah? Enggak, enggak Gami Pi Sita gak mau dijodoh-jodohin Tuh, tamunya udah datang Jodoh kalian sudah datang Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat datang Iya, apa-apa Iya, apa-apa kabar Iya, apa-apa kabar Iya, selamat Ibu Apa? Ivan Trantip Harga Kalian ini sudah selalu kenal Iya, udah padahal kan Mami Wah, ada berita bagus nih Pasti ceritanya seru Rekam dulu Ah Ma 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 Itu Sita garis yang Ivan ceritain Makanya Ivan nolak perjodohan ini Tapi kalo Ivan tau mau dijodohan sama Sita sih Ivan gak bakal nolak Ini gimana ceritanya sih? Mami beneran jadi bingung deh Iya, Mami juga jadi bingung Iya Tonton-tonton, maaf Mami sih Saya mau izin kamu berdua-dua sama Ivan ya di luar Gapain Gapain Eh Mami Van Van Cinta dan perasaan itu gak bisa diukur lewat materi Tapi walaupun kita gak bisa jadian Kita tetep bisa jadi temen kok Oh iya Oh iya Dan satu lagi Gue minta sama lo Lo berhenti aja di tugas rantip Kan kasihan papa lo Mendingan lo bantuin papa lo di perusahaannya dia aja Apalagi lo itu kan anak satu-satunya Ya, ya Kalo jadi gitu aja ya Kita tinggal tentukan tanggal backnya aja ya Gitu Assalamualaikum Waalaikumsalam Siapa lagi tuh? Nah ini dia, jodohnya harga sudah datang Macar ku cantik-cantik Semua Yang Satu Mami Papi Yang Satu Abi Umi Ceri Bingung-bingung aku jadinya Harus aku pilih yang Mana Ya sudah ku pacari Saja Loh Ceri sudah kenal sama Arga Arga ini temen sekampusnya Ceri mah Apa? Kalo misalkan Ceri dijodohin sama Arga Ceri gak mau ah Ceri maunya tetep sama Ivan Yes Ini ceritanya Ayah kasih judul Jodoh Yang di barter kali ya Pasti jadi viral Ayah jadi terkenal deh Yes Yes Makasih Abi Sama-sama Pak Ngomong-ngomong harga kemana Mi? Mami ya tadi Ada kok Pi Mi Arga mau pamit mau pergi Ah Pergi kemana Arga Tolong Mi Pi Ijinin Arga pergi Arga gak bisa tinggal di rumah ini Arga gak bisa anggap Sita sebagai adik Arga Arga mencintainya sebagai pasangan Mi Arga kamu gak boleh pergi Arga Gak bisa bisa sama kamu Arga 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 Sita Papi sudah berpikir semalamat Dan Keputusan Papi Papi setuju dengan hubungan kalian berdua Tapi 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 cinta kita kan terlarang Sebaiknya Mami yang jelaskan semua ini Sayang sini Mami mau cerita Mami mau jelaskan semuanya Sekarang Mami mau jelaskan semuanya Kalian ini memang kakak adik Tapi bukan saudara sekandung Jadi Kamu itu anak adiknya Papi Adiknya Papi itu dulu anaknya banyak Dan kamu dari kecil sudah diasuh sama orang tuanya Papi Dari zaman Papi Bujangan Makanya Papi itu sayang banget sama kamu Pi, kenapa? Papi gak pernah cerita soal ini kak Arga Arga, sebelumnya Papi minta maaf Sebenarnya sudah sejak lama Papi ingin cerita semua ini ke kamu Tapi Papi takut kamu marah, kamu kesal sama orang tua kamu Semuanya itu untuk kebaikan kamu Papi harap kamu mengerti Pantes aja Setiap kali Arga pulang kampung Budi sama Padi selalu aja meluk Arga Dan kalau udah meluk Lama Dan juga kadang gak mau dilepas Mereka juga pernah bilang Kalau Arga itu anak kandung mereka Tapi Arga gak percaya Dan ternyata Ini semua kenyataan Pokoknya pi, Mi Setelah Arga lulus kuliah Arga mau pulang ke kampung Arga mau ketemu sama orang tua Arga Iya, bagus Memang sebaiknya seperti itu Arga Jadi Papi sama Mami Ngerestuin hubungan Arga dan Sita Ya, kalau menurut Papi Karena kalian berdua saling mencintai Kalian tidak boleh tinggal satu rumah Papi ngusir Arga Atau jangan-jangan Sita yang diusir Enggak, gak ada yang boleh pergi dari rumah ini Terus? Ya, kecuali kalian menikah Terbayang-bayang di pelupuk mata Diguna-gunaku diguna cintamu Cinta kamu Ehm Pi Ya, Arga sih siap-siap aja, Pi Cuman Arga harus lulus kuliah dulu, Pi Kita juga Mau fokusin kejualannya Sita dulu aja Baik kalau keputusannya seperti itu Tapi diantara kalian berdua Salah satunya Harus tinggal di pavilion Dan nanti Papi akan tutup pintu penghubung dengan tembok Biar kamu gak bisa modar-mandir seenak aja masuk rumah Di tembok Ya, Mi? Iya, di tembok Pokoknya yang tinggi ya, Pi Yeay! Kan polo rusak ke ayah jadi banyak Ya, lobe-lobe juga jadi banyak, Den Ya, mudah-mudahan aja Setelah darah ngajin kita main film Libungnya seneng banget, ya Allah Wah, bahaya itu Itu kayaknya harus direbut Terus akunnya dihapus itu Harus terbuk Sini gak info-nya Bimina Pa, tolongin apa? Bimina, astaga Bimina, sini gak? Sini gak? Wah Ya Allah, Den Bapingin sini handphonenya Hapus gak? Hapus Hapus apa non? Den Kan kita juga kan pengen viral Manakang dadang gue jarang banget ngajak jalan tuh Ini apa? Ali udah dilempeng-lempengin Bibir udah dimerah-merahin Ya lo, Den Kita juga kan pengen terkenal Kali-kali aja, Den Ya lo, jangan ya 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 Hapus H chimat Tunggang 可愛 Jangan ya Jangan cupang Reksa What the date Aint Awas Masuk Hapus Oh ya, maaf, 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 maaf.